Pada video kali ini, kita akan membahas sosok yang mungkin belum banyak dikenal oleh beberapa penggemar Marvel, yaitu Chassie Lang, anak dari Ant-Man, Scott Lang. Mari kita menyelami kehidupan dan petualangan menarik kasih dalam dunia pahlawan super Marvel. Chassie Lang pertama kali diperkenalkan dalam dunia film Marvel Cinematic Universe MCU melalui karakter ayahnya Scott Lang yang diperankan oleh Paul Rudd. Chassie muncul dalam film Ant-Man dan Ant-Man Unprewas. Namun, bukan hanya sebuah karakter pendukung. Chassie memiliki peran yang signifikan dalam keluarga Lang dan warisan pahlawan super. Chassie diperankan oleh Happy Reader Forza dalam versi Ciliknya dan oleh Emma Furman. Ketika karakternya tumbuh dewasa di Avengers dan Diem, Chassie tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat menjadi pusat perhatian dalam cerita keluarga Lang. Namun, kehidupannya mengambil arah yang tak terduga ketika dia tanpa sengaja terlibat dalam eksperimen kuantum yang dilakukan oleh ayahnya. Kemampuan khusus Chassie terungkap ketika dia memahami bahwa dia bisa berkomunikasi dan mengendalikan semua. Hal ini membuka jalan bagi petualangan-petualangan yang luar biasa, memperlihatkan kepada penonton sisi heroik dan keberanian Chassie dalam menghadapi tantangan. Dalam cerita komik Marvel, Chassie Lang juga mengambil identitas pahlawan super bernama Stature atau Stinger. Dia mewarisi kemampuan Ant-Man dari ayahnya dan menjadi bagian dari tim pahlawan remaja bernama Yung Afengert. Dalam versi komik, Chassie memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya, menjadi besar atau kecil sesuai keinginannya. Namun, seperti halnya banyak karakter Marvel, kehidupan Chassie tidak selalu perlu dengan kebahagiaan. Dia mengalami kehilangan dan kesulitan seperti yang dialami oleh pahlawan super lainnya, namun, daya juang dan semangatnya membuatnya menjadi karakter yang inspiratif. Dalam video ini, kita juga akan membahas bagaimana Chassie Lang berkembang menjadi seorang pahlawan dan bagaimana perannya dapat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman super jahat di MC. Kita juga akan merenungkan tentang kemungkinan masa deparkasi di Marvel, terutama dengan acara dan film baru yang diumumkan. Terima kasih.